Oke teman-teman, disini kita menemukan satu spesies jamur ya, kalau dalam bahasa Sunda namanya ini suung rampak Oke teman-teman, disini kita menemukan buah kandong-kandong ya, kecil-kecil tapi sepertinya sangat manis, kita akan kumpulkan dulu nanti kita akan membuat rujak ya, dari kandong-kandong ini Oke, kita akan cari lagi disini karena banyak sekali ini perjatuhan, itu pohonnya ternyata sudah mati teman-teman Pohonnya ini sepertinya sudah mati tapi masih banyak, buahnya kecil-kecil, kita akan ambil saja Aduh, kita kumpulkan dulu karena itu lumayan banyak Jadi ini pohonnya, ini pohon milik warga ya, tapi sepertinya sudah tidak terurus, dan kita mendapatkan lumayan banyak ya Oke lanjut Baiklah teman-teman, disini kita menemukan sebuah kelapa ya, jadi kita akan coba kupas kelapanya Nanti kita akan ambil, nanti kita akan ambil airnya ya untuk minum ya Aduh, ini alot sekali teman-teman, susah sekali Kipasnya, kita berhasil Oke teman-teman, dan ini dia kelapanya, sudah berhasil kita kupas Jadi kita akan manfaatkan ini untuk mengambil airnya untuk minum ya, dan bisa terdengar ini ada suaranya ya Ada suaranya baru diadaku Oke lanjut Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, jadi kali ini kita sedang berada di kebun pala ya Jadi pala ini salah satu komoditas warga ya, dan buahnya seperti ini Kita akan kupas Jadi pala ini dijual ya, yang dijual itu biji sama urat-uratnya ini Ini ada urat-uratnya Kalau yang bisa dijual itu yang uratnya sudah berwarna merah yang sudah mateng itu Karena ini urat-uratnya masih warna putih, jadi belum bisa dijual sebenarnya ya Dan juga bijinya juga bisa dijual seperti ini Jadi pala ini sangatlah banyak manfaatnya ya, termasuk sebagai penyumbang oksigen untuk alam sekitarnya Dan disini sangat segar sekali ya udaranya Oke lanjut teman-teman Oke teman-teman, disini kita lihat banyak sekali pohon kapol ya Jadi pohon kapol ini milik pemerintahnya, bukan milik warga Dan ini batasnya, ini batas kebun pelik warga sebelah sini Dan untuk yang sebelah sininya milik alam ya Jadi semua sumber daya yang ada di sebelah sini bisa kita ambil Dan disini kita melihat ada pohon kapol yang sudah berbuah ya, seperti ini Jadi pohon, jadi buahnya ini bisa dijual dan harganya lumayan mahal Kita akan cari lagi Selain bisa dijual, buahnya ini juga bisa kita makan ya Jadi seperti ini buahnya bisa kita makan Kalau yang sudah matang, nah bijinya seperti ini berwarna agak hitam-hitaman Kita buka seperti ini Dan rasanya ada manis-manisnya Untuk yang masih mentah, bijinya ini berwarna merah ya Seperti ini Nah Untuk kapol yang masih mentah, seperti ini berwarna merah Dan untuk yang sudah matang, warnanya seperti ini agak hitam-hitaman Dan rasanya manis ini perbedaannya Kita lebih jelas Kita akan simpan Nah disini kita menemukan buah liar ya Ini bisa kita lihat Ada buah liar Seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Kita cabut ya Kauannya seperti ini Dan yang sudah matang Warnanya merah Dan ini yang belum matang Warnanya Agak sekuning-kuningan Kita akan makan Rasanya Agak tawar Manisnya sedikit Ada rasa manis sedikit Tapi kebanyakan rasanya tawar Ini kita menemukan lagi Nah seperti ini ya Yang lebih merah rasanya lebih manis Dan di dalamnya banyak biji-bijinya Oke teman-teman Kita lanjut Oke teman-teman Disini Kita Menemukan Satu spesies jamur ya Kalau dalam bahasa Sunda Namanya ini Suung rampak Bentuknya seperti ini Kita cabut dulu Nah Sangat masih segar sekali Jadi Biasanya jamur ini tumbuh secara Berkoloni Dan jumlahnya Biasanya sangat banyak sekali Dan bisa kita lihat disini Jamurnya banyak sekali Dan ini Biasanya dimasak Dengan cara di Pepes Atau di anggun Kalau dalam bahasa Sundanya Kita akan langsung saja ambil ini Karena Jamur ini sangat manggas sekali Dan susah untuk mendapatkannya Kita akan Ambil semua ya Karena Ini sangat Masih sangat segar sekali Sangat realistis Sangat realistis Dan ini dia Hasil jamur yang Kita dapatkan Alhamdulillah Lumayan banyak ya Mantap Jadi kita nanti akan Memasaknya juga Oke lanjut teman-teman Dan bisa kita lihat disini Ada pohon yang Sangat besar sekali Jadi ini namanya Pohon Mahoni ya Bisa kita lihat Itu disini Sudah sangat besar sekali Pohonnya Dan Jika kita perhatikan Lebih dekat Di atasnya ini Ada Tumbuhan yang Tumbuh juga itu Ada anakan pohon Mahoni Dan juga ada Pohon Salak juga ya Pohon Salaknya ini Bijinya terbawa oleh Burung sehingga Jatuh disitu Dan tumbuh ya Sangat realistis Oke lanjut Oke teman-teman Disini kita Menemukan Tumbuhan ya Yang bisa kita Manfaatkan Jadi jika kita sedang berada di hutan Dan menemukan Tumbuhan seperti ini Kita bisa manfaatkan Batangnya Karena batangnya ini Mengandung banyak sekali air Kita kupas seperti ini Kupas Jadi kalau Kalau kalian Kepepet di dalam hutan Dan tidak menemukan Sumber air Kalian bisa manfaatkan ini Untuk Kalian Ambil airnya ya Jadi caranya seperti ini Kupas sampai bersih Sampai Kulit luarnya ini Bersih ya Sangat realistis Oke dan seperti ini Jadi yang dimakan ini Batangnya Lampasnya kita buang saja Jadi kita hanya mengambil airnya saja Jadi rasanya tawar ya Oke lanjut Oke teman-teman Sayang sekali ya Disini ternyata Hutannya sudah Pohon-pohonnya sudah ditebang Jadi Dulu disini Banyak pohon-pohon besar seperti ini ya Tapi Sekarang sudah Ditebang pohon-pohonnya Dan Diganti dengan Dijadikan kebun warga ya Sayang sekali Sepertinya Padahal dulu disini sangat Padam sekali ya Sekarang Sudah menjadi panas karena Pohon-pohonnya ditebang oleh manusia ya Sayang sekali Teman-teman Oke teman-teman Disini kita Menemukan Makanan Liat lagi ya Jadi kalau dalam bahasa Sunda Ini namanya Marasi Bisa kalian lihat disini Buahnya seperti ini Oke Lebih dekat Nah seperti ini ya Kita ambil Jadi yang bisa dimakan adalah Buah yang seperti ini dan Yang bisa dimakan warnanya Hitam ya Di dalamnya terlihat hitam Warna putih bisa kita kupas dulu Nah bisa kita lihat disini Kalau sudah matang warna Warna buahnya Bijinya ini Warna hitam Dan manis Oke Jadi cara makannya seperti ini Cara makannya kita ambil dulu Buahnya Terus cara makannya Jambil bijinya saja Manis Oke lanjut teman-teman Kita sekarang sudah di Pesawahan milik keluarga ya Dan Disini Kita menemukan Sebuah Kelapa muda Ini bisa kita lihat Ini jatuh ya Sudah seperti ini Ini juga pecah karena Jatuh dari ketinggian Dan Kita akan manfaatkan untuk Mengambil layarnya Untuk minum ya Oke teman-teman lanjut Oke teman-teman Jadi Kita disini sudah berada di Cibogo ya Eh maksudnya di Cigemor Dan bisa kita lihat disini Soalnya Dipanen karena memang sudah Memasuki waktu panen Dan Di sana juga ada orang-orang Yang sedang Menjemur panik ya Dan suasana disini Sangat menenangkan sekali Udaranya juga sangat Segar ya Dan juga Banyak angin Sepoy-sepoy Sangat Enak sekali untuk kita berdiam disini Oke dan Disini kita akan Membuat rujak ya Kalau dalam bahasa Sunda itu petis ya Jadi sebagai Alatnya disini kita menggunakan Bekas Batok kelapa dan juga Ini untuk menumbuknya ya Kita akan cuci dulu Supaya bersih Oke teman-teman Dan disini alatnya Sudah kita cuci ya Sampai bersih Jadi dia Seperti ini Dan Sepertinya Disana kita melihat Sudah makanan lagi Teman-teman ada disini Ini dia Buahnya Buahnya seperti ini Kalau disini namanya 66 ya Kita Lihat Jadi kita lihat Seperti ini Nah Ijinya seperti ini Buang Oke teman-teman Disini kita akan Membuat bumbu rujak Dan bahan-bahan yang kita gunakan Sangat sederhana sekali ya Ini ada Cabai Gula merah Ada terasi Dan garam Jadi pertama-tama Kita akan bakar dulu Terasinya Supaya Rasanya lebih enak Oke teman-teman Disini terasinya Sudah kita Bakar Jadi kita akan langsung Membuat bumbu Masukkan terbeda Lutrasi Cape Dan juga Garam Kita tumbuk dulu ya Oke teman-teman Dan seperti ini Bumbu rujaknya Sudah jadi Silahkan tes Segar sekali Lebih enak Kalau ditambah Honyi ya Tapi ini juga Sudah enak Oke Kedong-kedongnya Segar sekali teman-teman Sangat realistis Baiklah teman-teman Dan Sepertinya Petualangan kita hari ini Kita cukupkan Sampai disini saja Terima kasih Buat yang Sudah nonton video ini Dan Jangan lupa subscribe ya Dan sampai jumpa Di video berikutnya Selamat menikmati Sampai jumpa